Oke, kita lanjutkan di video yang kedua ini membahas tentang macam-macam mesin learning ya. Atau jenis mesin learning. Jenis pembelajaran mesin. Yang pertama adalah yang dikenal dengan supervised learning. Yang kedua adalah unsupervised. Nah, kalau Anda melihat buku nulisnya hanya dua ini, berarti dia bahasnya ini. Tapi sekarang kebanyakan buku juga membahas tentang ini, termasuk dari buku yang saya share di video pertama ya. Nah, itu ada juga yang menuliskan seperti ini. Ada yang semi-supervised gitu ya. Semi-supervised. Jadi, dia gabungan gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan bahas yang supervised dan unsupervised. Ini yang fakat. Ya, jadi tergantung kita tuh mengambil dari pendapatnya siapa gitu. Nah, karena di sini saya akan bahas dua. Saya tulis dua aja sini ya. Baik, yang pertama adalah supervised. Kalau kita baca buku, itu kan definisinya supervised itu pembelajaran terawasi. Unsupervised, pembelajaran tidak terawasi. Nah, saya to the point saja. Kalau bentuknya seperti apa sih yang disebut terawasi dengan tidak terawasi. Nah, di sini saya akan mengambil contoh supervised dari data yang terstruktur ya. Dari data yang terstruktur. Tapi sebelum kita bahas tentang bagaimana atau apa saja, Seperti apa, supervised dan implementasinya terhadap data terstruktur. Bagaimana mesin dalam hal ini komputer belajar dari data terstruktur. Kita lihat dulu di sini bahwa pembelajaran terawasi atau supervised itu ngapain aja gitu. Ya, tugasnya ngapain aja. Ada yang disebut dengan tugas klasifikasi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tugas prediksi ya. Prediksi. Nah, ini juga tergantung dari buku yang kita baca ya. Jadi, apa namanya? Ada lagi istilahnya kalau, contoh ya, di buku Data Mining yang ditulis oleh Laros, Daniel T. Laros, Itu tugas supervised itu ada enam kalau nggak salah. Klasifikasi, prediksi, estimasi, deskripsi, dan lain-lain gitu ya. Tapi, waktu saya baca di buku yang lainnya, itu hanya menyebutkan klasifikasi, prediksi gitu. Nah, jadi ini sekali lagi tergantung pada buku apa yang kita baca juga gitu ya. Yang penting kita punya dasar menyampaikan atau menyatakan itu. Khususnya kalau misalkan kita bikin penulisan ilmiah atau skripsi, yang penting kita ngambil dari buku atau referensi yang valid, ya itu insya Allah bisa diterima gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas dua aja ya, tugas supervised, yaitu klasifikasi dan prediksi gitu. Klasifikasi dan prediksi. Kemudian, yang unsupervised, itu tugasnya itu antara lain ya, itu ada clustering. Clustering. Atau saya tulis, ya clustering gitu. Nah, kalau misalkan kita baca buku, apa namanya, machine learning, ini juga ada macam-macam ya. Misalkan clustering, kemudian ada asosiasi, kemudian ada juga, apa namanya, reduksi dimensi. Nah, karena di sini sasaran saya adalah, bagi anda yang baru belajar, pembelajaran mesin ya, machine learning, jadi, ini mungkin kita tidak bahas dulu di sini. Jadi, kita akan bahas clustering aja dulu. Karena, gini, waktu kita belajar mata kuliah ini, itu kan yang penting kita paham dulu gitu. Jadi, setelah paham, nah kita masuk ke step berikutnya itu, nanti akan lebih mudah. Nah, kemudian, tugas ini, nanti ada algoritma. Ya, algoritma klasifikasi. Algoritma klasifikasi, contohnya, mungkin ini semuanya sudah pernah dengar ya, kalau yang paling mudah yaitu dipahami adalah K&R Sneibor. Meskipun algoritmanya semuanya, kalau sudah kita mau implementasikan ke program, ya, enggak ada yang mudah juga sih ya. Apalagi kalau pakai Python gitu. Kecuali kalau misalkan kita pakai aplikasi yang tanpa coding, seperti KNIME, RapidMiner, Orange, dan lain-lain. K&N, kemudian Knight-Prius, kemudian ada lagi nama, decision tree, decision tree, kemudian ada yang namanya SPM, dan lain-lain. Nah, ini yang sering digunakan. Kemudian, algoritma untuk tugas clustering. itu yang populer adalah K-Means ya. K-Means. Tuh, nanti kita akan bahas K-Means. Ada banyak ya, tapi K-Means ini meskipun sederhana dan sudah lama masih tetap dipakai sampai sekarang, karena cukup handal. Kalau ada algoritma-algoritma lain, perhatikan Anda bisa baca secara khusus, seperti misalkan algoritma DB, scan, algoritma kayak Medoids, dipakainya saat kapan sih? Karena tidak semua, tidak semua algoritma bisa kita terapkan dengan baik untuk seluruh kasus. Nah, ini kalau seperti itu sudah masuk ke domain penelitian ya. Baik, selanjutnya kita bahas di video berikutnya ya. di video berikutnya ya. selamat menikmati. Terima kasih.